Halo my love, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini namanya tentang perasaan dia padamu Jadi kita cek energi antara kamu sama dia Untuk kalian yang bertanya dianya siapa Siapapun orang yang kamu pikirin sekarang Siapapun yang ada di hatimu Siapapun yang kamu lagi berhubungan saat ini Mau pasangan, mau gebetan Jadi kita cek energi ya Pertama aku bakalan cek energi kamu seperti biasa Lalu aku juga cek energi dia Lalu perasaan Jadi sebelum kita mulai Aku harus disclaimer kalau ini adalah General Reading, ini peruntukan untuk banyak orang Jadi harus bisa lebih bijak dalam Menyerap informasi Nah yang namanya Readingan General itu udah pasti kolektif Yang aku baca banyak orang Jadi bisa-bisa tidak Dan energi bisa vice versa Oke Tarik nafas Bayangkan energimu sama energi dia Di satu tempat yang sama Coba dirasakan dulu Perasaan kamu saat ini Tentang dia Tahan nafasnya Hembuskan Sekali lagi Tarik nafas Ini adalah timeloss reading Jadi kapanpun kamu menonton video ini Teraplikasikannya saat kamu menonton So Mau kamu nontonnya satu tahun setelah aku post Sebulan setelah aku post Itu teraplikasikannya saat kamu Watching this video Oke There's a great guy Andergi from our Andergi at Nesus Give permission and protection To see to people Who Watch this video Let's see So I can speak the truth Tell me about their current energy Right now The people who watch this video Current energy Uh ada yang sedang menimbang Oke disini ada Pieces Scorpio Cancer Taurus Virgo Capricorn Jadi kalau ngomongin soal Zodiac Check summarizing Venus emphatic rising Jangan terpatok Hanya Zodiac Yang aku sebutkan Oke Yang aku lihat disini Secara energi Energi kamu sedang Bimbang Bingung Harus ngambil keputusan apa Berusaha untuk mengontrol perasaan Berusaha gak baper Berusaha untuk Menahan baper kamu Cuman dari Energi Queen of Cups Itu energi orang-orang yang sangat emosional ya Jadi Belakangan ini Emosional kamu kayak rollercoaster lah Kayak naik turun Kalau aku lihat Ini bisa jadi karena hormonal Atau memang karena keadaan Kamu sama dia Terus kalau dari Two of Pentacles sendiri To be honest You have choices Kamu punya pilihan Di dalam kehidupan percintaan Lagi banyak menimbang Cuman kalau energi The Queen of Cups sendiri Aku melihatnya ada sedikit ketenangan Dimana Kamu tahu Apa yang kamu punya Jadi Karena kamu punya Kemampuan untuk memilih Jadi keputusan semuanya di kamu Jadi kamu tenang Sebenarnya Karena keputusannya di tangan kamu Gitu Ini bukan tipe cemas Yang menunggu sesuatu Tapi Tipe cemasnya yang kayak Aduh aku harus gimana nih Aku harus memutuskan apa So That's Spirit Guide Angelique One power like I think it says Give permission and protection To see through people Who watch this video Little more about Their current state Okay Thank you Kamu beberapa Dari kalian Berhubungan sama orang Yang ada di dalam Siklus pertemanan Di sini Dari Three of Cups sendiri Aku melihatnya Kalau secara energi Sebenarnya Lagi banyak kebahagiaan Di dalam hidup kamu Sebentar lagi Atau memang sudah Ada sebuah selebrasi lah Ada sesuatu hal Yang harusnya dirayakan Dalam kehidupan Cuman dari Three of Cups sendiri Kalau saran ya Ini waktunya kamu Untuk banyak-banyak Bersosialisasi Gitu Karena saat kamu bersosialisasi Kamu bakalan dapat A lot of message Dari situ Bakalan dapat Banyak pencerahan Dari The Four of Wands sendiri Aku melihat di sini Ada Energi Arias Leos Agitarius Aku melihat sebenarnya Kestabilan yang tadi aku bilang Walaupun bingung Tapi Karena Keputusan di tangan kamu Secara individu Kamu tidak terlalu Apa ya Berada dalam Embang-embingnya Kehidupan Dari Four of Wands sendiri Aku melihatnya juga Energinya mirroring To be honest Jadi kamu berhubungan Sama seseorang yang Banyak Mempunyai experience Yang sama Sama kamu Jadi kayak Energi mirror So aku bakalan Cek energi dianya So aku bakalan cek energi dianya Ya There is spread guide Angelic van Power Like I think it says I'm gonna say my ghost I can speak the truth Tell me about their person Energy The person that they're Dealing with Energy Right now Oke Disini ada Page of Cups To be honest Kamu berhubungan Sama orang yang Mau mempunyai Romance saya Dalam kehidupan Karena dari Page of Cups sendiri Itu tipenya Memang kayak Mencoba untuk Apa ya Mengontrol perasaan Cuman kalau memang Energi kunaf Cups ini Emotional Emotionalnya Tapi karena Ada reason Jadi Karena kamu memang Merasakan Dia Tipe emosionalnya Karena punya banyak Ekspektasi Disini ada The Hangman Sama ada Page of Pentacles Kamu bisa berhubungan Sama energi Pisces Leo Cancer Lalu juga ada Earth sign Taurus for you Capricorn Yang strong Memang Kebanyakan di Leo Tapi aku ngeliatnya Disini Ada si Cindy Dia yang bisa kamu Kontrol Disini banyak Kepasifan Kamu berhubungan Sama orang yang Bergerak Tapi gak bergerak Jadi kadang-kadang Ada pergerakan Kadang-kadang Enggak Dia berusaha Untuk melakukan sesuatu Tapi stuck di tempat Dari page of Sorry Dari Energi The Hangman Sendiri Dia tuh kayak Berhubungan sama Kamu tuh takut salah Gitu loh Maju mundur Salah Secara energi Memang saat ini Lagi berdiam diri Mencoba menolah Ah perasaan Seperti apa Relita kayak gimana Tell me about Their person Current state Our current energy Ada The Two of Cups Secara energi Dia lagi Hopeful banget Untuk percintaan Yang aku bilang Dia punya ekspektasi besar Soal percintaan Emosional iya Dia punya perasaan Iya Cuman memang Terus yang aku lihat disini Sebenarnya dia punya harapan Yang besar banget ya Soal Romance Atau soal percintaan Dan hubungan Cuman dari Energi Page of One Sendiri Dia masih kayak Testing the water Masih coba-coba Ini kalau misalnya Aku kayak gini ke kamu Gimana ya Kalau aku kayak gini ke kamu Gimana ya Jadi kayak Memang Energinya kayak Masih narik bulur Cuman secara Energi level As a personal Dia adalah Tipe orang Yang saat ini Sedang menunggu Apa next Selanjutnya nih What's next in my life Apa yang harus Aku hadapi nanti Cuman aku ngeliatnya Disini dia juga Open up Untuk relationship Nah Kalau misalnya Untuk beberapa dari kalian Memang berhubungan Sama seseorang Yang Sebenarnya ready Buat memiliki Sebuah hubungan Yang serius So Ini energy levelnya Jadi Aku ngeliatnya Ada problem juga Soal Finansial Atau isu-isu finansial Yang dia hadapin Atau isu karir Jadi Tidak banyak melakukan Pergerakan ya Cuman Karena energy Giver Sebenarnya When Dia berada di situasi Ini walaupun Dia pengen sendiri Pengen berkontemplasi Tapi kalau situasi itu Dilihat sebagai Situasi yang harus Dia bantu Dia pasti akan Involve So aku bakalan Lihat secara Perasaan dia Kau kamu Kayak gimana ya Yang aku liat disini Sebenarnya ada Kenyamanan Tapi juga Dia rasa takut Untuk Apa ya Sharing Life Together Jadi kayak Dia kan harus Membuka pintu Untuk Kamu benar-benar Bisa masuk Sama kehidupannya Dan kamu juga Seperti itu Jadi masih ada Keraguan disitu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih King of Wands Ada the six of wands Feelings Ada the fool Apa Nardo Jadi Kalau tentang feeling Sebenarnya ada Perasaan Like passion Gairah disitu Yang aku lihat Sebenarnya Ke kamu Cuman Balik lagi Ini kayak Testing the water Dalam arti Kayak dia Masih coba-coba Untuk Membuka hatinya Menutup Membuka Menutup Cuman Kalau yang Dari dasarnya Secara individu Kan dia Memang Ditanamkan Ajaran-ajaran Atau pendidikan Atau Tata krama Dan pendirian Sama keluarganya Jadi Kalau misalnya Dari dasar itu Aku lihat sangat Supportive Terhadap dirimu Jadi Anything that you do Dia Bakalan support Mau kamu Terijin ke jurang Ayo aku temenin Kamu mau terbang kemana Ayo aku temenin Jadi ada support Disini Aku melihatnya Dari energi The Queen of Swords Sendiri Ada sisi Ketakutan Ketakutannya Dalam arti Aku terbiasa Berada di kenyamanan Saat aku bertemu Sama seseorang Yang beda banget Lifestyle Sama aku Disitu aku takut Untuk mencoba Sesuatu hal yang baru Energinya Seperti itu Makanya Yang tadi aku bilang Dia punya dunia sendiri Kayak kamu punya dunia Kamu sendiri Belum Ada Di fase Dimana saling membuka Dunia masing-masing Disitu Dia ketakutannya Karena Aduh aku takut Gak sesuai Sama lifestyle aku Gak sesuai Sama pendirian aku Gitu Dari King of One Sendiri Ada ambisi Untuk mendapatkan dirimu So aku bakalan Konfirmasi ya Dia itu Agak sedikit Awalnya memang agak pesimis Sama hubungan kamu Sama dia Cuman disini ada Melihat sebuah Peluang Aku ngeliatnya memang Yang dia liat Bukan langsung obvious ya Oke ternyata peluangnya Seperti ini Cuman memang dia Ngeliatnya dikit-dikit Disini ada Energy Judgment Nine of Swords Nine of Pentacles Feelings There are feelings Start people watch this video Ingin melindungi Ingin memiliki Terutama kalian yang dealing Sama maskulin Kalian berhubungan Sama orang yang Punya standart Standart hubungan itu Seperti layaknya kaya Yaitu role Aku melindungi Kamu memberikan aku Kenyamanan Kayak gitu Disini banyak banget hope Atau banyak banget harapan Jadi kalau ngomongin Soal perasaan Memang ke arah keharapan Ingin melindungi Ada kenyamanan Tapi juga ketakutan Terus juga Aku ngeliatnya disini Masih di fase Aku sendiri Di dalam situasi ini Karena Yang tadi aku bilang Sorry Dia tuh sendiri Di dalam situasi ini Karena yang tadi aku bilang Dia Masih di dalam dunia yang Dunianya sendiri Yang masih belum mampu Untuk beradaptasi Sama duniamu Gitu Jadi Memang ada Kalau dibilang Secara simpelnya Dia ada rasa Insecurity Karena takut Untuk tidak bisa berbaur Karena memang dia tahu Sifatnya dia tuh Kayak batu Gitu loh Kamu naruh aku kemanapun Kalau kata dia Aku bakalan jadi diri aku sendiri Kamu nyuruh aku Coba hal-hal baru Yang sama sekali Gak pernah aku lakukan I'm going to try Tapi bukan karena aku pengen Tapi karena memang Untuk membahagiakan dirimu Kalau kamu bahagia doang Kamu doang yang bahagia Tapi aku enggak And then disitu Aku ngerasa Anxiety Jadi yang dia Perasaannya seperti itu Jadi dari The Nine of Swords I'm kind of Aku gak tau ya Kalau aku channeling energi Perasaan tuh aku jadi Ngomongnya Aku kamu jadinya ya Tapi bukan ini kayak Ini pesan dari diriku As personal Bukan Ini pesan dari dia Jadi dia tuh ngerasa Banyak insecurity Karena memang Takut untuk tidak bisa Beradaptasi Karena Kalau dari The Nine of Swords Sendiri Dia losing sleepnya Dia tuh bener-bener kayak Kehilangan waktu tidur Atau sebelum tidur Dia mikirin banyak hal Tentang keadaan Kamu sama dia Cuman di satu sisi lain Well aku sudah punya Dia tuh sudah punya kenyamanan Gitu Dia sudah punya kenyamanan Di Dalam kehidupannya Saat ini Dimana kalau dia Mau sharing Sama kehidupan kamu Dia tuh tau Kamu tuh juga harus Beradaptasi untuk dia Sebagai dirinya Yang seutuhnya Gitu Dan yang ditakutkan adalah Kamu tidak mampu Untuk menerima itu Gitu Karena Untuk kalian yang Diling sama feminine Ada sedikit Apa ya Sedikit Pager Atau halangan Atau hambatan Bukan berdasarkan Karena dirinya Tapi karena memang Isu-isu di masa lalu Terutama sama Father figure-nya dia Gitu Jadi itu memang Isu yang Agak complicated Maka dari itu Dia tidak terlalu mau Untuk membuka Pintu perasaannya dia Karena dia takut Untuk Yang tadi aku bilang Banyak insecurity Banyak ketakutan Untuk kalian yang Feminine Kalian berhubungan Sama masculine Ini di Keadaan yang Bisa dibilang You want to have Happy life lah Misalnya Dia juga Sama seperti itu Dia mau Membuat hidup Bahagia Kalian pengen Punya hidup Bahagia bersama Tapi Yang aku lihat disini Dia Memahami Yang dia pahamin Karena experience Sebelumnya Yang dia pahamin Jika dia jadi dirinya Seutuhnya Banyak orang mencoba Untuk merubahnya Padahal dia tahu Dia gak bisa dirubah Dia udah kayak gitu Dari dulu Jadi Berusaha Menjadi jati diri Sebenernya Itu agak sulit ya Kalau Yang dirasain Ke Kamu Cuman dari Energy Gitu aja Cuman kamu bisa dirinya Sama Scorpion Aquarius Atau kamu bisa dirinya Sama Aries Dia sosok orang Yang sebenarnya Pake logic Jadi pake Realita Kalau Kamu Soal feeling Kamu bisa ngobrol Sama dia Apa perasaan Kamu sama aku Apa yang kamu rasa Di dalam situasi ini Gitu Jadi Koneksi dari Hati-hati Bisa dari Startnya Dari komunikasi Secara Verbal Oke Yang dari The Nine of Pantak Kalau menunjukin Adalah Dia masih nyaman Sama kehidupannya Dia sendiri Sesuai kemampuan dia Dia mampunya Untuk memberi kasih sayang Untuk diri sendiri Dia belum mampu Untuk memberi kasih sayang Ke orang lain Walaupun dia berusaha Tapi yang tadi aku bilang Karena dia masih ada Rasa ketakutan Masih ada Insecurity Walaupun dia punya Kesiapan ya Yang dia siap itu Adalah Memiliki pasangan Yang memang Sejalan gitu loh Sama Sama dia Apa yang dia kasih Sama apa yang dia terima Sama Jadi kalau misalnya Untuk Keadaan dari The Star sendiri Yang ditunjukin Ada proses healing Yang dia hadapin saat ini Ada proses penyumbuhan Yang dia hadapin saat ini Sebenarnya Penyumbuhannya itu Bukan karena kamu Yang nge-trigger juga Tapi karena memang Kehidupan Yang nge-trigger Karena dari Experience dia yang dulu Dari juga Keadaan-keadaan sekarang Akhirnya dia mencoba Untuk menyadarkan diri Gimana caranya aku Buat nyembuhin Perasaan aku sendiri Gitu So aku bahkan Confirm ya Tentang perasaannya dia Lagi Ada perasaan yang Very Nostalgic Di sini Kalau aku lihat Rasa kangen lah Bisa dibilang Tapi juga ada Wolf Ada tembok Memantau dirimu Dari jauh Kalau dari Energy The Six of Cups Sendiri Aku melihatnya Dia adalah Seseorang yang Keadaannya Memang Pengen Membuat Masalah Sorry Membuat Kenangan-kenangan Yang sudah pernah Kamu buat Kemarin Jadi sedang Mengenang Gimana caranya Aku bisa kaya dulu Gimana caranya Kita bisa kaya dulu Dari The King of Wands Balik lagi Kalau main Soal perasaan Jatuhnya memang Kepassion ke gairah Ingin memiliki Ingin Mendapatkan Cuman Kalau dari King of Wands Sendiri Dia memang Posisinya kan Diem ya Jadi Pergerakan Yang dia lakukan pun Ini sesuai saja Sama apa yang Kamu lakukan Dia tidak punya Effort lebih Atau tidak punya Usaha Untuk Aku harus melakukan Ini nih Kayak Gak ada idenya Untuk itu Cuman Yang dia lakukan Berdasarkan Feedback Dari dirimu Kalau kamu ada Feedbacknya Dia juga ada Feedbacknya Gitu So aku bakalan Lihat lagi Dari Oracle Card There is Spread Guide Angelique Pampara Lekat Give permission And protection To see true people Which This video Tell me about Their person Situation And Their relationship Sebenarnya Kalau misalnya Ngomongin Soal jawaban Tentang dirinya Yang aku dapat Pesan adalah Kamu sudah tahu Sendiri Sebenarnya Jawabannya Apa Memang kadang-kadang Orang butuh Validasi Padahal realitanya Sudah di depan mata Cuman Kalau misalnya Untuk meyakinkan Dirimu Apa yang kamu Pikirkan Itu sebenarnya Sudah ada jawabannya Heart to heart Conversation Honestly discuss Your feeling With each other Yang aku bilang Jalan untuk bisa Building hubungan ini Membuat hubungan ini Atau menjembatan Hubungan ini Dengan cara Ngobrol Bukan Apa ya Bukan Waktunya Buat Gengsinya Tinggi-tinggian Karena Kalau misalnya Memang kamu Dalam posisi Cemas Aduh Aku gak tahu Dia mikirin Tentang apa Aku gak tahu Perasaan dia Kayak gimana Ini waktunya Kamu buat Nanya Just ask Perasaan kamu Gimana What do you want In this relationship Hubungan kita ini Apa nih Apa yang kamu Rasakan Hubungan ini Dari situ Dia meluapkan Kamu meluapkan Dan disitu Koneksinya Hati-hati Ada flirt Extend your light heart Energy to others Jadi Gak harus Sesuatu Obrolan yang Serius Bisa Obrolan-obrolan Ringan Startnya Jadi Aku melihatnya Disini juga belajar Untuk flirting You deserve love You are lovable Gini Kamu itu Orang yang berhak Untuk mendapatkan Cinta Jika kamu Ngerasa Kalau misalnya Dirimu Kemarin-kemarin Banyak kasih Excuse Masih banyak Memberikan alasan Oh dia tuh Kayak gitu Karena gini Oh dia tuh Kayak gitu Karena gitu Gitu Belajar untuk Nerima realitanya Saat dia Apa ya Berusaha Untuk membuka Jebatan Atau Apapun yang Dia lakukan Itu memang Untuk mendapatkan Kamu Coba dinikmatin Karena Belajar Saat kita belajar Untuk kita bisa Nikmatin cinta Yang diberikan Sama orang lain Disitu juga Blessingnya Akan semakin besar Gitu Bukan hanya Yang sesuai Sama ekspektasi Kita aja Oke So aku bakal lihat The outcome Of the situation There is Red guy The angel Vampiro Like that Miraces I want to know About the outcome Of the situation Ada the five of ones Disini memang Ada battles Di dalam Dirinya sendiri Yang aku lihat ya Kamu sama dia Karena mirroring Sama-sama Kepala batu Atau sama-sama Memiliki Emosional Yang cukup dalam Akhirnya Sama-sama Buat pager Sama-sama Buat shield Sama-sama Buat perlindungan Jadi Melindungi dirinya sendiri Dengan defensive Sama-sama defensive Nah disini Startnya Saat dua orang Bertemu Dua-duanya defensive Yang ada jadi Konflik Jadi salah satu Dari kalian itu Harus Menurunkan ego Selesain kompetisi Konfliknya nih Oke The king of cups Untuk kalian yang feminine You're dealing with someone Yang sebentar lagi Akan Melelehkan hatinya Dan dari sini Dia akan memahami Sikap kamu Selama ini gimana Apa yang kamu lakukan Seperti apa Untuk kalian yang maskulin Ini waktunya Kamu bisa memahami Bukan hanya dari kepala Bukan hanya di logika Tapi dari hati So This is your reading Thank you for watching Semoga bila-bila Bantu Kalau misalnya Kamu mau request Silahkan komen di bawah Kalau kamu mau tahu lebih lanjut Bisa focus reading Link ada di bawah Nomornya ada di bawah Kalau misalnya Kamu suka video ini Boleh like, comment, subscribe Jangan lupa share See you in the next reading Bye 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 Bye